Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sekarang pun kamu bisa ikut aku Oke deh, aku coba Tempat tinggalku banyak salju Es, tidak ada pepohonan Dimana yuk? Banyaknya salju Es, es, tidak ada pepohonan Aku tahu, itu daerah kutub kan? Wah, kamu pintar tuh, Pi Kalau begitu, kapan kamu mau? Aku siap Sekarang saja Caranya kesana? Kita naik pesawat terbang Kamu bagaimana sih? Aku jatuh, kau tidak dibantu Maaf deh, Ping-Ping Aku tidak tahu Habis, aku kagum sih dengan pemadaman di sini Eh, Ping-Ping Saya ketinggikan layar dari seputir telur Bagaimana bisa menangkan Kalau tempatnya sedingin ini? Oh, begini ceritanya Daerah tempat aku dilahirkan Disebut kutub Ini tempat tertingin di dunia lho Bertelur dan mempunyai anak Di tempat sedingin ini Tidak mudah lho Ketika musim bertelur tiba Saat itu musim dingin Semua pingwin betina Menuju ke suatu tempat pertemuan yang sama Begitu juga ibuku Jaraknya jauh sekali 100 km Itu kira-kira jarak dari Jakarta sampai Bandung Coba deh kamu bayangkan Kalau kamu yang berjalan sejauh itu Hei teman-teman Cepat sedikit Nanti kita berlambat Ah, kamu seperti yang paling cepat saja Bagaimana kalau kita berlomba Yang sampai lebih dahulu di tempat pertemuan Dia yang paling cepat Nah, boleh Siapa takut Ayo kita mulai Ah, cara begitu sih lambat Aku pakai gaya lain ah Eh, kalian curang Siapa yang curang Tadi kan tidak ditentukan harus dengan cara apa Jadi gaya berseluncur pakai perut boleh dong Awas ya Akanku susul kalian Ayo cepat Kita hampir sampai Alhamdulillah Kita sudah sampai Eh, lihat Teman-teman kita banyak sekali Sekarang saatnya bertelur Begitulah perjalanan pingin betina yang akan bertelur Meskipun perjalanannya jauh dan melelahkan Tapi mereka tidak mengeluh Pekerjaan berat lainnya Masih harus mereka jalani Tidak lama kemudian Anginnya berkeluh kencang sekali Udaranya Dingin Sebentar lagi Telur dalam perutku Akan keluar Aku beri nama siapa ya anakku nanti Oh ya Sepertinya Nama Ping-Ping bagus Ya Ping-Ping Uh, dinginnya Mudah-mudahan Suamiku sudah datang Tidak Suamikulah yang akan mengerami telur ini Setelah telur diserahkan kepada ayahku Maka selanjutnya ayahkulah yang mengerami telur Aku harus menjaga agar telur ini menetas Telur ini tidak boleh jatuh kekas Kalau sampai jatuh Ping-Ping tidak akan bisa menetas Aku harus berjuang Meskipun aku harus berdiri selama empat bulan Hai teman-teman Ayo berkumpul Kita harus saling merapatkan tubuh supaya lebih hangat Iya, iya Dekat Ayo kita merapat Merapat Supaya telur kita tetap hangat Subhanallah Allah mengatur semua pingwin bertelur dan mengeram pada musim yang sama Bayangkan Kalau hanya satu ekor saja yang mengeram Pasti telurnya tidak bisa menetas karena kedinginan Semoga aku kuat berdiri dan tidak makan selama empat bulan Permisi Permisi Aku kedinginan Geser sedikit dong Berdiri selama empat bulan Empat bulan itu selama apa ya? Kira-kira kalau kita menanam pohon jagung Mulai bibit jagung ditaruh di tanah Kemudian tumbuh Berbuah Akhirnya pohon jagung itu mati Wah, lama sekali Selama itu tanpa makan sedikit pun Subhanallah Ayah pingwin berdiri terus dan tidak makan selama empat bulan Empat bulan itu lama loh Kalian pasti tahu buah jagung Empat bulan itu Kira-kira lamanya seperti menanam pohon jagung Mulai dari ditanam Sampai berbuah Dan akhirnya pohon itu mati Kalau aku berdiri dan tidak makan selama itu Bagaimana ya? Bagaimana ya nak supaya pingwin? Jangan-jangan Dia akan nanti Aduh Aku jadi ingin tahu Aku yakin Kamu ingin tahu juga kan? Kalau begitu Yuk kita ikuti lanjutan ceritanya Setelah empat bulan telurku dirami di atas kaki ayahku Tiba-tiba saatnya aku lahir Alhamdulillah Akhirnya kamu lahir nak Ibu 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 Aku ayahmu Ibumu sedang pergi berburu Namamu Ping-Ping Ah Ayah Ibu mau turun Ping-Ping Karena kamu belum tumbuh bulu Jadi kamu belum boleh main di salju Aku ngerti Nanti Ping-Ping bisa kedinginan kan ya? Betul enggak Ayah Ping-Ping lapar Ayah punya makanan enggak? Jangan khawatir Ayah sudah menyiapkan susu untukmu Ayo diminum Enak ya Ibu pergi kemana ayah? Ibu pergi mengumpulkan makanan Sebentar lagi ibumu pasti datang Ayah Ping-Ping Ibu datang Aduh Aku sudah tidak sabar lagi ingin melihat anakku Aku juga Aku juga Aku juga Makanan dalam perutku Membuatku tidak bisa berdiri Apalagi berjalan Tapi kita kan masih bisa meluncur Yang mana ya ibuku Semuanya kok hampir sama Sekarang gantian ayah yang cari makanan Ping-Ping Ibu Ayah pergi dulu ya Doakan agar ayah selamat ya Da-da-da ya Da-da Begitulah ceritanya Tupi Semua yang dilakukan pingwin Atas pertunjuk dari Allah Akhirnya Aku bisa hidup Dan tumbuh besar Wah Ping-Ping Terima kasih ya Kamu telah membawa aku jalan-jalan ke kampung alamanku Aku senang sekali Aku juga senang jalan-jalan dengan kamu Hihui Kita sampai Alhamdulillah Oh iya Aku lupa Alhamdulillah Apa itu Tupi? Enaknya minum sirup pakai es dari Kutub Selatan Mau Kalau ikan aku mau Hih Ping-Ping Kapan-kapan gantiannya Aku yang hanyut kamu jalan-jalan Boleh Kemana? Ketempat temanku Teman kamu Sekor Tupi juga Bukan Toba-tebak Bentuknya panjang Hidupnya kadang di air Kadang di darat Kulitnya seperti kulit nanas Hmm Apa ya? Ular Bukan Kura-kura Salah Pasti kata Salah juga Ah Kelandak Bukan juga Aduh Apa dong? Lopoknya Seru deh Ah Kamu Tupi Bikin aku penasaran saja Oke deh Besok aku tunggu ya Jangan sampai tidak Insya Allah Aku datang Sampai ketemu lagi Alhamdulillah Assalamualaikum Terima kasih telah menonton